Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang cara kerja mouse wireless Sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu Nama saya Reorizhia Frensia dan teman saya Raihan Revaldi Azura Sebelum kita masuk ke topik utama cara kerja mouse Terlebih dahulu kami akan menjelaskan sejarah singkat tentang mouse Mouse pertama ditemukan oleh Douglas Angel Bart dari Stanford Research Institute pada tahun 1963 Kali pertama diperkenalkannya, mouse hanya memiliki dua alat mekanik berbentuk roda sebagai penanda arah Yang masing-masing mengacu pada sumbu X dan sumbu Y Mouse ini hanya memiliki satu tombol saja pada bagian atasnya Dan bentuknya masih terlihat sangat primitif Angel Bart kemudian mematenkannya pada tanggal 17 November 1970 Dengan nama penunjuk posisi XY untuk sistem tampilan grafis Kemudian pada tahun 1984 Logitech menciptakan mouse wireless pertama yang beroperasi menggunakan sinyal inframerah Dan kemudian pada tahun 1991 Logitech juga menggunakan mouse wireless pertama yang menggunakan gelombang radio Mouse wireless masih digunakan hingga sekarang Namun tidak seperti mouse optik Sebagian pengguna komputer kurang nyaman dengan mouse wireless Dikarenakan penggunaan baterai yang boros dan harganya yang masih terkawal mahal untuk seorang pelajar Namun demikian, mouse wireless memiliki salah satu kelebihan Yaitu mengatasi masalah jarak penggunaan mouse Mouse wireless memiliki dua komponen Yaitu transmitter dan receiver Setiap gerakan yang terjadi direkam Kemudian dikirim melalui radio frekuensi transmitter Yang terdapat di dalam mouse Dalam bentuk sinyal elektromagnetik atau sinyal radio Kemudian sinyal diterima oleh radio frekuensi receiver Yang berbentuk seperti USB 2.0 atau 3.0 Yang dipasang pada PC atau laptop Selanjutnya Mouse processor akan mengirimkan sinyal ke RAM Dan juga mengirimkan ke mouse controller melalui sistem bus Sistem bus adalah penghubung komponen-komponen pada komputer Mouse controller digunakan sebagai penghubung antara mouse dengan komputer Fungsi mouse controller adalah Untuk menginformasikan pada komputer Jika tombol ditekan atau kursor digerakkan Dari mouse controller Akan masuk ke interrupt controller Yang akan memastikan perintah dalam menghentikan proses yang lain Setelah dari interrupt controller Instruksi akan masuk ke prosesor Setelah instruksi diperiksa oleh CU Dan disimpan sementara oleh register Kemudian instruksi akan dilanjutkan ke CHATS Dan kemudian ke ROM BIOS Agar instruksi bisa dieksekusi secara langsung Dengan cepat Setelah itu Instruksi akan dibawa ke mouse controller Untuk dipastikan Apakah inputan sudah benar Apabila sudah benar Akan dikembalikan ke ROM BIOS lagi Kemudian ke RAM RAM ini adalah penyimpanan sementara Setelah itu Perintah akan diarahkan ke VGA Card Yang akan ditampilkan pada monitor Nah, seperti itulah cara kerja dari mouse wireless Luar biasa bukan? Dengan adanya mouse ini Dapat mempermudah kemuliaan Dan membuat tempat kerja terlihat lebih rapi Karena tidak adanya kabel pada mouse Jadi, bagaimana? Apakah masing-masing tetap menggunakan mouse berkabel Atau beralih pada mouse wireless? Pilihan ada di tangan kalian Silahkan tentukan sesuai kenyamanan dan kebutuhan Sekian dari saya, Ryo Rizky Aferensia Dan teman saya, Rahan Ravaldi Azura Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!